Intro Di episode kemarin Daft kita udah membahas soal cowok-cowoknya Otok bulus, cowok-cowok dan ya dengan kebohongannya dia gitu Segala tindak tanduknya untuk bohongin cewek-cewek Tapi itu kan lebih banyak konteksnya ketika mereka tuh udah di dalam suatu hubungan gitu ya Bener Ada juga nih kebohongan-kebohongan Yang? Yang dilakukan tuh dalam rangka untuk mendapatkan perhatian wanita yang ia inginkan gitu loh Oke Contohnya? Kebohongan itu gak hanya bohong secara literal, bisa jadi secara berpura-pura gitu loh Oke Ada tipe cowok misalkan ya dia lagi mau deketin cewek Buka obrolan di DM nih bingung ngomong-ngomong apa Ngirim-ngirim foto-foto kucing Oh biasanya tuh ceweknya memang suka kucing Dilihat dari Instagramnya ada bio-nya tuh account Siapa misalkan nama kucingnya siapa ya? Milo-Milo Milo the cat gitu kan Atau Milo my little cat Oh dia punya Instagram yang memang dikhususkan untuk kucingnya tuh ceweknya gitu ya Iya kucingnya main Instagram lah intinya Dan cowok itu kan dia agar bisa ada topik kebohongan dia harus mencari common grounds dulu lah ya kan Akan topik yang mau dibahas gitu Biar relate ya Iya dia riset-riset tentang cewek itu mungkin ketemu tuh IG itu gitu kan Oke Ya kan biasanya misalkan dia ngirimin tuh foto kucing gitu kan Di DM di forward gitu Terus Dia juga sebenernya yaudah gitu ngasih no context kan Gak ngomong apa-apa gitu kan Harap ceweknya kayak paling lucu gitu kan Iya lucu banget Sumpah-sumpah kucing gue tuh gini-gini Masuk terus itu Udah punya apa sih Gue pengen ketemu kucing lu Padahal sehari-hari ada kucing oren Dia lagi makan pecel ditendang Diusir disiram air segala macem ya kan Lagi makan pecel gitu pinggir jalan ya kan Iya Diminta-mintain ya kan Dikasih ininya doang Sisa tulang Tulang lele Padahal kan tulang buat jin ya Iya emang tulang buat jin Iya Tapi kalo ngomongin soal pura-pura suka-suka gitu le Sejujur-jujurnya nih Gue pernah juga Gimana tuh Kenapa gue mengakui ya dengan bangga gitu Jadi tahun Tahunnya gak usah disebutin lah ya 92 kan Gak gak gue belum lahir Jadi suatu hari Gue tuh ngajak si PDKTan gue Untuk main go-kart Kebetulan dia bawa adek-adeknya Terus Aduh gue takut banget orang yang nonton Terus Yaudah Abis kita main go-kart Gue main go-kart sama adek-adeknya Terus Yaudah akhirnya kita bingung Kita mau kemana ya Kita mau kemana ya Eh Kita Main-main anjing aja yuk Di Komopark Di Kemang Karena adek-adek gue suka sama Anjing Gue suka juga liat-liat anjing Tapi emang bawa anjing kesana? Enggak Enggak Gue anjingnya Editor insert lagu JJ Nah terus Yaudah akhirnya Gue Dia Si cewek ini Sama adek-adeknya Kita ke Komopark Gue tuh dari kecil Memang tinggal di apartemen Dari umur dua tahun Jadi gue gak pernah terbiasa Sama yang namanya Kucing di rumah Dan anjing di rumah Terus bokap nyokap gue Memang dulunya Pelihara anjing Dan suka anjing Karena rumahnya di rumah biasa lah Enggak di apartemen Tapi mereka berdua Sering cerita sama gue Ih hati-hati ada anjing Kalau ada anjing Jangan lari Apa segala macem Jadi mungkin terpatri di otak gue Kalau anjing itu membahayakan Jadi Gue gak pernah Oh Sama Gue sekolah di sekolah swasta Yang bernafaskan Islam Bukan di sekolah negeri Jadinya gak terlalu punya banyak teman-teman Yang di rumahnya ada anjing Jadi gue Rada-rada takut anjing sih Tapi Yaudah gue Akhirnya gue nyetir ke Komopark Ya gue memang gak Keringet jagung Keringet jagung gitu Enggak memang Cuman On the way ke Komopark gitu Yaudah lah ya Yaudah lah ya Ini kan gue lagi PDKT ya Tapi gue juga Akhirnya ngomong lah Gue tapi sebenernya gak Gak punya anjing Gue juga gak suka anjing Tapi kayak Yaudah lah ya Seru-seruan aja Iya-iya gitu Nampai Komopark Adek-adeknya nih kayaknya Lumayan ngerti nih Lumayan tau kalo gue tuh Takut sama anjing Oh gitu Iya Jadi adek-adeknya nih Ada yang berani banget Gendong anjing kecil Nyodoh-nyodohin ke gue Gue terpaksa Pura-pura berani Bos Oh iya Pura-pura gemes Jelas iya Tapi Tapi gue gak Pura-pura suka anjing Yaudah gue kan Cuma kesitu Karena memang Adek-adeknya pengen kesitu Tapi kalo misalkan Posisinya Itu kan lu Lagi PDKT ya pada saat itu Iya Kalo posisinya lu jadi Diajak ke Komopark gitu Ketemu anjing Lu bilang apa? Aduh gak ada tempat lain apa Kita gak bisa ke tempat-tempat Yang biasa aja pak Iya Aku kalo ikan masih bisa deh Kalo ikan Aquarium gitu Masih gak apa lah Gak taunya Gue deket lagi Sama cewek yang Sukanya diving-diving Di tempat hiu Yang di kerangkeng tuh Iya kan Serem juga sih Iya Tapi kalo soal anjing tuh Gue udah pengalaman Tapi ini bukan soal PDKT ya Cuma ini cerita lucu aja sih Jadi Di komplet gue tuh Emang banyak anjing nih Komplet rumah gue Kayak Anjing liar lah tuh Gue juga gak tau tuh Oh lu tinggal di deket Pejatan Shelter sih tuh Di Bali gue ya Rumah gue Banyak anjing liar Oke Terus Iya kan Terus Pernyata suatu gue pesen Iya kan Makanan dari ojek online Iya Sorry sorry Ngebut brand Gue gak boleh Lo harus membiasakan Bukan gue Shopee food Shopee food Udah Terus gue udah pesen Terus Udah kan Otewe nih Terus dia Gue bikin gue kayak Panik gitu Bang Cepetan keluar bang Banyak anjing Terus udah kan Terus kayak Pas gue ke bawah Lah kok ini gak ada Orang ini kemana Terus ternyata Gara-gara ada anjing Dia gak mau berhenti Pak Oh Nunggu taming Sama gue keluar Gak kena lo Bensin dia abis dong ya Itu gue kayak Pas gue perhatiin Dia gak mau Sama sekali tuh Kakinya turun Dari botornya Tapi lo sama anjing Takut gak? Gue gak sih Kebetulan cewek gue punya anjing Soalnya Oh Iya Enggak Gue pengen nanya tadi Apakah lo pernah mengalami Cerita yang sama-sama gue Apakah lo pernah Pura-pura suka anjing Atau pura-pura suka kucing Padahal Gue tau banget lagi Lo sebenernya gak suka anjing Sama kucing Kita kan temen dari kecil Gue binatang Iya lagi gak terlalu Iya kan Gue Nih ya Gue kalo misalkan sama cewek Dibanding gue Kirim-kiriman foto Anjing dan kucing Gue lebih sering Kirim-kiriman foto bayi Gue lebih suka Kelucuan-kelucuan dari bayi Daripada anjing dan kucing Itu Itu pas berikatnya juga tuh Kirim-kirim bayi gitu Enggak lagi Nanti takutnya kayak Apakah kita mau membuatnya Iya gitu ya Takut gue Takut gitu ya Takut hilaf Balik lagi soal pendekatan tadi ya Oke Selain ngirim-ngirim foto Tadi misalkan kucing sama anjing Iya Masih berkaitan dengan foto nih Ini berkaitan dengan Sebenernya mungkin hobi ya Oke Ini cowok-cowok Yang memiliki latar berakang Suka akan fotografi Oke Cowok-cowok suka foto Emang Emang kadang harus diakui gitu Mungkin ada beberapa orang tuh Yang menjadikan Fotografi itu Bagian dari branding dia Dan Emang dia teriak keren mungkin disitu Iya Karena biasanya dia Kalau acara-acara sekolah Acara-acara angkatan Jadi dokumentasi Tanpa disuruh Ya kan Kalau kita mau cari fotonya Kita buka facebooknya dia Betul Iya Itu kalau kayak gitu Sebenernya enak sih Kalau kayak tongkrongan lu punya Kayak anak yang suka foto Iya Masih Kemana Bawa SLR Dan yang tayinya nih Kayak ada orang-orang kayak Eh fotoin gue dong Fotoin gue dong Tapi pada saat itu Padahal gak ada acara Jadi kayak misalkan Di hari biasa aja gitu Eh Sabtu fotoin gue dong Di Iya kan Tapi Tapi kalau ngomongin Soal cowok-cowok yang suka fotografi nih ya Dia sekarang Udah rezekinya mungkin banyak Iya Karena Cowok-cowok pun sekarang nih Kalau misalkan mau Mini soccer Gak ada fotografer Gak mau berangkat Iya kan Oke coba gimana tadi Cowok-cowok yang punya Hobi fotografi Fotografi Dia itu Biasanya Dia tuh ini nih Screening cewek-cewek Yang punya hobi serupa Misalkan Oke Kalau misalkan Dia udah menemukan cewek Dia tuh biasanya Hunting foto yuk Oh Paling gak jauh juga ke kota Kota tua Iya Terus pasar baru Udah kebayangin Gue tuh kan sekalian disana Beli roll film Oh iya Eh temenin gue develop foto yuk Lo ngerti gak develop Lo ngerti gak develop foto Nyuci-nyuci kamera film Lo gak anak kamera banget deh Ini yuk Temenin gue Keruangan yang full merah itu yuk Iya Ngapain Oh ini yang buat nyuci kan Iya Yang di film-film horror tuh Suka diganti-ganti foto Iya Temenin aku disini aku takut Ada gak gitu ya Enggak Menurut gue gak sih Tapi Tapi mungkin iya Kayaknya banyak juga Fotografer-fotografer Yang pengen kenal sama seorang cewek Atau pengen Apa ya Pengen get along each other Gitu kan Dengan cara kayak Eh gue pengen fotoin lo dong Gitu Lumayan banyak tuh Lumayan banyak Iya Jadi gue juga suka lumayan Dengar gitu ya Temen-temen gue Cewek-cewek yang cantik-cantik Terus kayak Eh Gue besok Diajak foto-foto lagi Kok lo mau Iya gratis tuh Dia katanya Mau foto-fotoin gue Gitu Itu bahaya sih Iya lagi Maksud gue kayak Apa coba Lo Harusnya bisa dipikirkan gitu Lo basic modeling Enggak Gitu kan Iya Tapi kan Semua orang Model di Instagram sendiri Oh iya sih Tapi iya sih Iya kan Model dari brand dia sendiri Nah Karena lo bohong nih ya Barusan Soal Kok karena lo bohong Karena lo ngomongin soal Kebohongan-kebohongan cowok-cowok Dengan segala akal bulusnya Lagi PDKT sama cewek yang suka kucing Dia pura-pura suka kucing Anjing juga segala macem Terus fotografer-fotografer Biasanya cara deketin ceweknya Dengan ngajak-ngajak cewek hunting foto Atau minta Apa mau di fotoin Jadi model ya Foto model Ini yang gue lumayan sering denger juga Di Twitter Di mana-mana Itu cowok-cowok Gak cuma cowok sih sebenernya Ada cewek juga Yang bohong soal profilnya di dating apps Biasanya ya di bubble Di Tinder Terus di coffee meats bagel Terus di Apa tuh yang meraping Tinder Eh bukan Bukan Apa Udah sih gue udah tau Oke Cupid Oh iya Itu Itu Bohong tuh Di dating apps ya Menurut gue tuh banyak tingkatannya Contoh Yang paling sederhana aja Yang paling sederhana Kan disitu ada kayak Kayak Apakah misalkan kamu Merokok Apakah kamu milong gitu kan Biasanya kalo minim Social Oke Padahal biasa tuh Sehari-hari Minum anggur Social Social Padahal gabuti kit Ang sih Ngamer keliat Ada juga bohong ini Ini paling sering sih Menurut gue Apa? Nama Dia gak pake nama depannya Oh iya Jadi sebenernya gak cowok Gak cewek sih kayaknya ya Banyak yang Namanya dikasih nama lain Atau misalkan gini Misalkan Jadi bohong nama di Bumble ya Kayak Misalkan namanya Mungkin bukan bohong ini ya Cuman kayak dia gak mau Terekspos banget aja gitu Iya Misalkan namanya ada Ada tiga kata gitu kan Iya Yang orang tau tuh cuman Biasanya nama pertamanya Nama keluarganya doang belakang Iya Nama tengahnya Atau misalkan lu Dava Dav doang Pake V Misalkan Dav pake V Iya Atau Dava DF Iya Gitu Tapi kalo udah bohong umur sih Jahat sih Iya lagi Itu sama jahatnya Sama misalkan Kemarin Asian Cup U23 Ada pemain tua yang didaftarin Apa ada ya Oh kalo misalnya Iya ibarat Iya ibarat Kecurangan umur Itu kayak ini juga Biasanya tuh kan kalo Orang-orang kampung tuh Kalo misalkan melahirkan anak Biasanya tuh aktanya dipalusin Berapa tahun lebih muda Supaya Biar dia kesempatan tes CPNSnya Lebih banyak Oh gue baru tau Itu Lama itu fakta buat lo Oh Baik lagi tadi Okay Itu tadi kan kebohongan Nama tuh Atau sekarang Foto Foto Oke Misalkan sekarang Dia Ya Semakin berkembangnya umur Badan semakin besar Gitu Pasang foto Pasti masih kuliah Oh iya Oh sama ini le Ini parah juga nih Apa gimana Gue pernah ngedate Sama cewek Di Di Bumble Fotonya kurus Ya kan Pas ketemu kok gendut banget Pas gue liat lagi di Bumble Foto ronsen Ya pantes aja ya Tulang semua kurus banget Iya kan Iya kan Biasanya tuh orang gendut ada alesannya Apa? Tapi emang gue Basisnya tulangnya gede sih Tapi kayaknya Sebenernya ada sih Emang gitu ya Kayaknya tulang gede tuh sebetulnya ada Kayaknya Yang kurus dong Maksudnya gue juga gak kurus Cuman gue gak bilang tulang gue gede Iya kan Tapi kalo misalkan Lu Coba gue tanya lu sekarang Nama lu di Bumble apaan? Oke Lah kan gue cuman nanya Gue Bumble gak Oh Bumble gak? Coffee Meats Bagel gue Oh Kalo Coffee Meats Bagel Sama Bumble bedanya apa? Kalo Bumble kan cewek yang nyapa duluan Terus kan lu juga bisa ngisi-ngisi Kayak apa Hobi lu apa Musik lu suka musik apa? Iya suka musik apa? Lu ngerokok apa enggak? Terus lu minum apa enggak? Terus pandangan politik lu tuh apa? Apakah liberal? Apa-apa yang gitu-gitu Itu di Coffee Meats Bagel Coffee Meats Bagel tuh Pertuan pertama harus ngopi Mungkin Ya enggak lah Lagi lu nanya yang gue gak tau lagi-lagi Oh enggak Gue gak menggunakan Kebetulan gue gak menggunakan dating apps gitu Oke Cuman kalo misalnya emang gue menggunakan Kayaknya sih gue Tinder sih Karena? Yang banyak-banyak aja orangnya Kayaknya Oh tapi kan gini le Kayak OkCupid kayaknya sih Apa Success rate-nya perendah deh gue rasa Enggak tapi Gue pernah sih jalan sama cewek tadi Bisa di cut kan ya? Enggak lu nembak-nembak gue terus Lu yang punya pengalaman coba Coba Oh enggak-enggak Ya kan dulu Jaman dulu Gue pernah main OkCupid Iya Kalo misalkan orang tuh Biasanya milih Dating apps itu Dari Seberapa curated kah? Gitu loh Jadi Katanya nih Katanya Tinder tuh Paling banyak orang punya tuh Tinder Ya kan? Jadi kayak siapapun Ada di Tinder Gitu kan? Nah Layer keduanya adalah si Bumble Jadi Bumble tuh lumayan banyak juga Sehingga Lo susah nih Mungkin nyari yang lo suka Atau gimana Baru OkCupid Terakhir Coffee Meets Bagel Jadi maksudnya Makin kesana Makin ke Coffee Meets Bagel tuh Dia Kualitas berarti Bukan kuantitas gitu Iya Tapi kan Kita kan gak tau juga ya Siapa yang Tau ini tau ini Kan udah globalisasi semuanya Nggak maksud gue kayak Seolah-olah tuh Coffee Meets Bagel harus bayar gitu loh Iya Iya kan Kalo itu kan terkurasi Iya gitu kan Misalnya ibarat kayak konser Harganya mahal Biar yang dateng Terkurasi Kalo ini kan semua bisa download Semua bisa download Dan downloadnya gratis Ntar udah 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 Dikit orangnya Kegada yang beres Iya Kena pilihan Oke Nah Karena kemarin Di episode yang lalu Gue sama Sule Udah ngomongin nih Beberapa Tipe-tipe Kebohongan-kebohongan cowok Gue sekarang Mau Coba nge-breakdown lagi Kebohongan-kebohongan cowok Pada saat Olahraga Olahraga apa kan Kalo futsal kita Nggak seru bahasanya ya Iya Kalo misalkan Bilyard kayak Ya Nggak lah gitu Nah ini olahraga Yang disukai Sama cowok-cowok Yang selain Olahraganya memang seru Menantang juga Melawan diri sendiri Dan Di tempat kita Melakukan olahraga tersebut Memang cewek-ceweknya Itu cantik-cantik Apa olahraganya Golf Jadi Ini Lumayan Banyak ya Ada Cowok-cowok Yang Jadi gini Kalo di tempat golf itu Ada yang bawain Bag kita Bawain tas kita Dan milih-milihin stick Buat kita Ngambilin-ngambilin stick Dan juga nyari-nyariin bola Kalo bolanya ke kanan Bola ke kiri Terus juga Ngarah-ngarahin kita Kalo mau pating gitu Nah biasanya Gendernya ini adalah cewek Ya Walaupun banyak juga tempat-tempat golf Yang Keddy-kedynya Cuma cowok-cowok Misalnya kayak di Bogor Di RSJMM Terus kalo gue liat Di lapangan golf Cilangkap tuh Bayangnya cowok-cowok Nah tapi lapangan-lapangan golf Yang di Bogor-Bogor Terus lapangan-lapangan di Jakarta Jakarta Timur Yang bagus-bagus Keddy cewek-cewek Nah Sebetulnya di beberapa tempat golf tuh Keddy-keddy tuh bisa kita pilih Cowok apa cewek Nah Kadang-kadang nih Hati-hati nih Buat cewek-cewek Kalo cowoknya udah golf Biasanya Dia tuh sebenernya milihnya Keddy-nya cewek Tapi Dia ngakunya Dipilihin Itu Itu lumayan sering itu Kok kamu kedy cewek sih? Enggak aku gak tau Itu dipilihin kedy-nya cewek Padahal aku juga pengennya cowok Karena cowok biasanya lebih ngajarin yang Sumpah Tapi gak tau Tiba-tiba cewek aja tuh Tiba-tiba aku gak tau Tapi Gue kan belum pernah golf lapangan kayak lu gitu ya Iya Itu Peran Keddy tuh maksudnya kayak Secara interaksi atau apa gitu Gimana sih sebenernya? Nah Jadi Keddy ini kan Sebagai asisten kita di lapangan Jadi dia akan membantu kita ngarahin Pak nanti pukulnya ke arah kanan aja ya Karena di kiri ada sungai Eh kok sungai danau Pak nanti jangan terlalu ke kanan pukulnya Karena Ada hutan Nanti bolanya hilang Saya nyarinya repot Blah-blah-blah gitu Nah jadi Keddy ini Lumayan berperan dalam kita main golf gitu loh Tapi Tapi maksudnya di luar dia informatif gitu ya Iya Maksudnya hal apa yang sebenernya Normal mungkin lazim Ketika dilakukan di golf Cuman yang kayak Mungkin cewek-cewek di rumah tuh gak tau gitu loh Kayak sebenernya ini hal yang bisa membuat lu cemburu gitu Jadi memang Keddy itu Gue harus mengakui ya Ada beberapa lah Mungkin quote unquote oknum gitu kan Iya Keddy-keddy yang genit Keddy-nya justru yang genit Keddy-nya yang genit Tapi ketika Keddy-nya genit Cowok lu nanggepin juga Mungkin-mungkin dia Dia kayak Yaudah dia pulang golf kayak Pura-pura Sedih apa gimana Padahal di lapangan golf dia seneng banget bos Karena digenit-genitin Gimana sih maksudnya kayak interaksinya tuh gimana Iya kayak Ih bapak Ih pukulannya gitu-gitu loh Dimanja-manjakin Terus nanti kalo kita pukulannya jelek Kita kesel kayak Bisa digandeng tangannya gitu-gitu Iya bisa Sabernya mas gitu Iya Iya Gue pernah kok abis mukul gitu Mukul bagus terus kayak Jalan ke mobilnya itu Ke golf kartnya Di rangkul gitu-gitu Cewe lu tau Apa? Cewe lu tau 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 lah Gue laporan Gue bohong Tadi aku di rangkul Kedy nih Iya Enggak gue ceritainnya Secara rekap gitu Oke gini Pukulanku bagus Eh tapi parah banget sih kemarin Aku gak suka banget sih Kedy nya genit Aku risih banget Padahal gue pas dirangkul Gue kayak Ya gini gak tau kan cewe nya Ya nanti kan tau pas nonton Oh jadi tau ya Iya Iya lah Iya lah Ya bi Ya intinya gitu Jadi memang ada beberapa Kedy-kedy yang genit Tapi Cowok lu Nanggap-nanggapin juga Sebenernya Gitu loh Ada juga misalkan Mungkin aja nih ya Mungkin aja nih Kalo misalkan cowok lagi golf Gitu ya Pertama dia bohong Dengan kedy dia cewe Terus dia ngomongnya kayak Aku gak tau tuh tadi dipilihin kedy nya Cewe tiba-tiba Gitu kan Yang kedua Kalo misalkan kedy nya genit Pasti sama laki lu ditanggepin Ya Yang ketiga Mungkin aja Mungkin aja enggak Tapi mungkin aja banget juga nih Cowok lu nih Kalo ngomong ke kedy gini Kalo misalkan pukulan bagus Pipikan ada ya cium ya Kalo pukulan gua bagus peluk ya Peluk ya Mungkin aja Oh tapi lu pernah melihat itu secara langsung Gua Iya Pernah Bukan gua Iya Bukan gua Tapi ada temen gua lah Tapi dicium tuh sama kedy Enggak dicium sih Enggak dicium Lebih ke temen gua kayaknya yang Peluk dia sih Oh gitu Iya Jadi kayak padahal melenceng Tapi dipeluk tapi Enggak gak Pukulan dia emang pada satu Tiba-tiba bagus Gitu Emang jadi motivasi Bagus juga ya sebenernya Iya Jadi gua lumayan ngerti Sebetulnya Kenapa Cowok-cowok Mau umur berapa pun tuh Seneng ke lapangan golf Apalagi misalkan Cowok-cowok yang introvert Yang pendiem Enggak berani ngomong sama cewek Ketika ada tempat golf Ibaratnya jadi papa dia Oh iya Jelas Iya Jadi Apa ya Sebenernya Kedy tuh bisa jadi kayak Gak kayak pemandu lagu sih Gak kayak LC tuh Sebenernya enggak Sebenernya enggak Cuman Cuman kalau lu di karaoke Sama LC tuh kayak Iya dimanja-manja Apa segala macem Ya di tempat golf Ada Kedy Yang perannya Selain nyariin lu bola Bantuin lu Milistik Ngarah-ngarahin Ketika lu pating Dia juga bisa genit-genit Dan lu nangkep-nangkepin Bisa Ibarat kata Ya lu ngomong apa Diiyain pasti ya Itu Kedy kan Iya Mungkin kontra Tapi ini nih Ini juga yang harus jadi perhatian Jadi ketika kita habis main golf Kedy tuh biasanya kita kasih uang Kita kasih tip Oh tip Iya Nah Ini cowok-cowok Lu nih Yang pada main golf nih Mereka tuh Boleh jadi Royalnya ke Kedy Amat ke lu tuh sama Jadi Coba aja lu tes nih Misalkan suatu hari nih Lu minta ke cowok lu Sayang aku minta 350 ribu dong gitu Setelah lu pergi semaleman nih Setelah lu pergi seharian gitu Kalo misalkan dia ngomong gini nih Udah aneh nih Kalo misalkan dia ngomong kayak Ngapain 350 ribu Nah lu bilang aja Kamu aja kalo ke Kedy ngasih 500 Masa aku minta 350 Kamu gak mau ngasih Oh tapi tip segituan tuh Biasanya range-nya dari Minimal banget lah Minimal banget tuh 250 Sampai gak terhingga Ada yang ngasih dolar Segala macem 250 manyun tuh Bisa jadi Bisa jadi Iya 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 Manyun Dari episode-episode sebelumnya kan Dan termasuk episode ini juga ya Kita kan lebih banyak tuh Konteks memberitahu ke cewek gitu ya Oke Cuman ini untuk sekaligus Menutup episode ini juga Gue pengen Menyampaikan Untuk Ya fellow man Di luar sana gitu loh Bahwa Dari hati gue yang paling dalam gitu kan Mungkin ini Ya lebih ke temen-temen gue sih Jadi Gue tuh paham gitu Kayak Mungkin sekarang nih Ada beberapa kawan gue Yang lagi di Bucin era gitu Oke Jadi kayak Dia mereka tuh Ya untuk dihubungi tuh Susah gitu Misalkan diajak cabut Gak bales gitu kan Cuman Yang mungkin kalian lupa nih ya Kawan-kawanku di luar sana gitu ya Itu Ketika kalian dulu Masih ngechatin ini cewek Bingung mau jawab apa gitu Bingung mau cari topik apa Lu nanyanya ke gue Iya lagi Terus lu suruh Lu suruh gue nyari topik Pada saat itu Kalau topiknya gak kena Lu marahin gue Gitu kan Terus kayak Ini apa lagi nih le Bantuin dong Bantuin dong Ini dia lagi story ini le Gue reply apa Iya kan Kalau sekarang udah jadi Lu jadi lupa gitu loh Sama gue gitu Gue tuh bukannya pamri Bukan gimana ya Cuman Gue tuh Ya Gue tuh selalu mendoakan lah Kalian gitu Dari jauh gitu Yang terbaik Yang terbaik Untuk hubungan kalian gitu Cuman Kita ngomong ini aja ya Ngomong buruknya aja gitu Kita kan gak tau Kedepannya kayak gimana gitu Jangan ntar Kalau misalkan Kalian berantem Atau kayak Putus apa Tiba-tiba Dateng lagi Ngajak nongkrong lagi Gitu kan Dapetnya Pas lu sedih-sedi doang Pas lu sedih Atau lu butuh Gitu kan Ngeselin Kita Paling gak ya Apa gitu Seneng bersama Merayakan sesuatu bersama Gitu kan Ya balik lagi gitu Gue selalu mendoakan Supaya kalian tuh Lanjut gitu kan Sampai nikah Itu hitung-hitung juga Kalau misalkan Emang kalian sampai nikah Gitu ya Kalau misalkan Punya umur panjang Tahun yang kalian Akan habiskan tuh Dengan Pasangan kalian gitu Dengan calon istri kalian tuh Di kehidupan ini Akan jauh lebih lama Daripada Bersama teman-teman Oh iya Karena nanti pas dia nikah Teman-teman juga mungkin Pada nikah Gitu kan Gak ada waktu Ya mungkin umur Kan gak ada yang tau gitu Bisa sampai 60 ya kan 70 Itu kan lo Berpuluh-puluh tahun Gitu sama pasangan Dengan waktu kita Yang sebentar ini Kita nikmati Santai aja lah Sebelum Janur Kuning Melengkung gitu Alias lo ajak teman-teman Lo main kan Iya Iya Sudah gue udah mulai kehilangan Teman-teman Umur-umur ini kan Umur-umur nikah gitu Jadi yang pada single Ayo dong Kita cabut Gitu Oh itu intinya Lo ngomong panjang Selama ini Kayak Kita cabut aja Gitu Tapi gue Please banget dong Please Teman-teman gue Yang nontonin Kesentil dong Padahal lu pada Gitu loh Please Enggak Kebeliatan kalo misalnya Dava gitu ya Gue gatau sih Dava lu Masih pacaran tau gak sih Enggak Tapi itu gak penting ya Cuman maksudnya Dava Cuman Dava tuh selama itu Selama ini tuh gak pernah gini Gitu loh Gak pernah seperti apa yang gue ceritakan tadi Gitu loh Gue gak pernah Gue tetep ngajak lo main kan Iya lah Dan gue chat lo Lo selalu bales gitu Iya karena kan cewek gue disana Di laut Gak karena memang Kalo misalnya ada juga Dava kan gak terlalu Memperrotaskan ceweknya juga Kan terus Beko Beko lo Beko lo Nganter banget Goblok Asal congore Asal aja Gila lo Ya itulah tadi pesan-pesan gue Terhadap teman-teman gue Empat episode nih kita ngomongin Kebohongan-kebohongan cowok ya Senjata makan tuan Lo besok-besok dekeren cewek Udah gak bisa sih Fiks abis itu sulit bergerak bos Lagian lu Hyo jail Lepas Tepra Terima kasih.